musik 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 tada cepat, gini saya takut macam mana kau nakali Indonesia musik 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 During lili yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kita bergerak dari kota Banjarmasin ke Ibu Kota Baru dari Kalimantan Selatan, yaitu Banjarbaru. Kita juga sudah mengunjungi tambang intan tradisional yang berada di Martapura. Dan hari ini, saatnya kita untuk eksplor wisata yang wajib dikunjungi di kota Banjarbaru ini. Ini dia gerbang masuk ke Tahura Mandi Angin. Dan kita pun langsung masuk dan menikmati indahnya hutan tropis yang tinggi lebat dan tentunya udara di sini seger banget. Di sini kita perlu berhati-hati karena belokannya cukup banyak. Jadi pastikan terhaut sikap jika kalian ingin ke sini ya, Boy. Kami melihat ada sekelompok orang yang lagi menuruni bukit. Kemungkinan mereka baru selesai trekking juga di Tahura Mandi Angin ini. Dan setelah perjalanan kurang lebih 15 hingga 20 menit, akhirnya kita sudah sampai di puncak Tahura Mandi Angin. Tahura Mandi Angin adalah sebuah kawasan putar lindung yang memiliki luas sekitar 2.000 hektare dan dijadikan salah satu destinasi wisata alam yang paling populer di Banjarbaru. Dan kita tiba di salah satu tempat yang diwajibkan untuk singgah di Banjarbaru. Namanya adalah daerah Mandi Angin ya. Namanya lucu banget dan pertama kayak kita sampai gila banget ya. Saya nggak kira ini Kalimantan, Boy. Udah kayak di luar Kalimantan pastinya ya. Udah kayak ala-ala Bandung atau manapun lah. Perbukitannya itu gila banyak banget. Jadi kita pas naik ke atas bukit yang tinggi ini, sekeliling kita itu perbukitan semua. Dan view-nya gila keren, sumpah. Berjarak hanya sekitar 30 menit. Bahkan nggak sampai dari kota Banjarbaru ya. Kamu udah bisa sampai ke spot seindah ini. Jadi ini jalurnya udah bagus banget. Walaupun sangat menanjak. Jadi nggak disarankan untuk yang memang mobilnya kurang cocok menanjak. Karena berhubung kita mengikuti Badaboy kita yang sudah setia dari Palangkaraya ya. Si bapak CPA namanya. Dewasa 10 ribu. Rada 4, 25. Oh, jadi mobilnya dihitung, orang dihitung juga. Iya. Oke. So, nanti kita mau naik lagi ke atas. Tapi pasti adalah di sini sekarang. Kamu lagi melihat camping ground-nya. Ini langsung pas di tepian jalan. Dan kemudian dia kayak ratain aja. Dan ini rata banget datar. Nyaman buat camping. Dengan view-nya perbukitan. Dan pastinya di sini belum ada toilet. So, sangat alami. Kami suka gini-gini nih. Jadi tuh dia masih belum terlalu baik disentuh oleh apa. Kayak tempat wisata-wisata yang tuh loh. Yang kayak udah ada wahananya. Udah ada mungkin ayunannya, gantungannya. Ini yang kami paling suka. Karena kamu dapat banget alamnya. Good. Good job banjar baru. Keren banget sumpah. Dan setelah kita berjalan dari tadi yang camping ground naik ke atas sekitar 5 menit. Kita telah sampai di puncaknya. Yang disebut dengan puncak Tahura Sultan Adam. Jadi sini ada beberapa spot camping ground. Dan sangat menarik banget. Dan buat kamu mau tau view-nya seperti ini. Gila. Wah, ini mah lombok nih. Lomboknya Kalimantan. Sumpah. Kalimantan Selatan itu banyak perbukitan cantik rupanya. Lomboknya Kalimantan, kan? Nice. Amazing. Amazing. Tapi sebenarnya kalau ditanya, kayaknya Kalbar, Kalteng juga pasti memiliki bukit-bukit kayak gini. View-nya pasti ada. Tapi, karena kan gak ada jalannya tuh, orang mungkin naik ke atas. Tapi di sini tuh jalannya dibuat bagus banget. Ini jalan yang udah gak ada lubang, mulus. Walaupun memang berkelok-kelok dan tanjak pastinya. Karena ini menaiki bukit. Tapi ini bagus. Artinya semua orang punya akses yang sama atau ke tempat sebagus ini. Good job. Kita mau trekking dulu. Yuk. Riana mulai encok seperti biasa. Wah, tanjanya. Ditulisan sih, camping ground jaraknya 200 meter. Tapi ini full nanjak masalahnya. Gak ada datar-datarnya nih. Kontur jalannya itu kayak gini. Jadi, batu kasar. Tapi gak licin sih. Aku mau kayak gino. Gino kok. Nah, ini saya bilang. Di situ disediakan tong sampah kayak gini banyak. Jadi, ya semoga mereka gak mau sampai sebarangan deh. Kita udah mulai sampai ke puncak. Jadi, puncaknya dari Bukit Tahura ini. Itu tuh. Ada tower loh. Jadi, kita menemukan spot seindah ini. Dan kamu lihat Riana. Yang mana Riana? Aduh, tuh, tuh. Aku tunggu ke sana. Ayo cepat. Nah. Cepat. Anda. Kau macam mana nak kerja nih? Kau pakai jeruk nih. Cepat. Cepat. Tadak. 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 Cantik. Tadak. Tinggi ya. Tadak. Cepat. Tuh, Boy. View-nya tuh keren. Gila. Gila view-nya, Boy. Naiklah. Cepat. Tidak. Tidak takut. Macam mana kau nak kerja di Indonesia? Ya. Ya, Hannah. Tidak kan kau? Kau tengok ke pandang, kan? Tidak. Cantik, Pak. Cantik, Pak. Oh, ini nyitrom. Ini nyitrom dulu. Nah, ini sini. kok jalan gini kok jauh 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 apa jalan bagus gila bala boy ini ya spotnya tuh indah banget iya dan mau tau gak ini dimana ini gak usah jauh jauh ada di kalimantan selatan banjar baru gila ya baru kali ini aku melihat kalimantan ada view pegunungan secakep ini gila ya memang bukan dibandingkan ya tapi kalau kita tau kak mana bagus kak antara rinjani dengan bukit-bukit di kalimantan ya bukan gitu cara bedanya karena kindahannya memang berbeda setiap tempat tuh ada keedahannya masing-masing benar dan disitu unik banget loh kamu gak ketemu gunung tinggi mana enggak kami kamu ketemu ada puluhan beratusan perbukitan menghampari sepanjang kamu lihat lucu banget kan gitu loh bagus loh dan udaranya tuh dingin banget dan aksesnya tuh sangat mudah dari pusat kota banjar baru hanya butuh sengaja dengan jalan yang sangat bagus kamu sampai sini keren yuk lanjut selain menikmati indahan alam ditawarkan pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas di Tahu Raman di Angin seperti hiking, camping, maupun bersepeda pemandangan spektakuler di sepanjang jalur hiking dan puncak Tahu Raman di Angin adalah tempat yang sempurna untuk memuaskan hasrat petualangan dan kecintaan pada alam cocok banget deh untuk dihabiskan waktu bersama keluarga ataupun teman-teman sambil menikmati keindahan alam yang sulit ditemukan di tempat lain karena sudah cukup sore kita kembali ke hotel dan besoknya untuk menuju ke Pulau Pinus yang merupakan salah satu tempat wisata yang juga wajib dikunjungi di banjar baru Dermaga Matang Keladan terletak di tepi sungai Barito yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kalimantan ini dia tempat parkir kita boy dan disini kita tinggal jalan kaki menuju ke Dermaga Matang Keladan Anda baru datang dan Anda akan disambut dengan turunan yang sangat curam ini geng yang masih sama bagi kalian yang mau kesini juga bisa melihat info harga sewa kapal di Dermaga Matang Keladan ini bisa dilihat dengan sangat jelas airnya bersih banget boy dan terdapat banyak kapal wisata yang siap mengantar kita untuk menuju ke Pulau Pinus ataupun bukit yang terletak di sepanjang sungai ini Dermaga Matang Keladan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat di sekitarnya baik dalam hal transportasi maupun perekonomian karena Dermaga ini membantu menghubungkan berbagai daerah di Kalimantan Selatan sehingga memudahkan orang untuk berdagang dan berinteraksi dan ini dia lokasi yang kita kunjungi memiliki keindahan alam yang memukau dengan panorama hutan yang masih hijau bukit-bukit batu serta deretan sawah dan perkebunan di sepanjang alirannya kita sudah tiba di dalam kapal dan bersiap-siap untuk perjalanan ke Pulau Pinus kapalnya ini nyaman dan luas banget sungguh kami sangat menikmati perjalanan menggunakan kapal yang ada di sini karena asli pemandangannya indah banget ini benar-benar Kalimantan dengan kekayaan alam yang menakjubkan yang mungkin kalian susah temukan di tempat lain banyak juga yang datang ke Dermaga ini dan menyewa kapal untuk menikmati keindahan matahari terbit ataupun terbenam warga Kalimantan sungguh harus bangga dan bersyukur dengan keindahan alam, kekayaan budaya, dan potensi sumber daya alam yang melimpah Kalimantan adalah sebuah tempat unik yang menarik untuk dikunjungi dan dijelajahi oleh banyak wisatawan dan setelah perjalanan kurang lebih 25 menit akhirnya kita telah sampai di pulau rekomendasi dari para badaboy yaitu Pulau Pinus Pulau Pinus ini adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah timur laut kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Udara yang segar dan sejuk di sitar Pulau Pinus akan membuat kita merasa rileks, tenang, dan damai banget karena di sini tidak ada polusi suara apapun Di sini terdapat jembatan dari kayu panjang yang membentang yang berfungsi sebagai penghubung daratan dengan pulau ini 3.000 per orang dan selamat datang di Pulau Pinus yang ada di daerah Riam Kanan, Kalimantan Selatan dan saya sudah mengambil beberapa sampel buah pinusnya untuk kita bawa selama perjalanan ini dikira kenangan mengapa demikian? karena gini, pohon pinus mungkin di tempat ada tapi pohon pinus yang di tengah-tengah pulau dan ini satu pulau kecil itu cuma saya ketemu di sini ini unik, kita bawa ini Beb, bagaimana pendapatnya kamu? ini menurutku lucu banget di tengah-tengah pulau itu ada hutan pinus semuanya jadi itu unik ya lucu banget ya dingin loh sini ya padahal ini lagi di tengah-tengah siang bolong ini loh dan kamu dengar nggak suara itu ya Beb? burung? burung yang kita ketemu yang di apa? kekopak Palangkaraya ya? ya di sepanjang perjalanan kita dari dermaga hingga menuju ke pulau pinus kita akan disuguhkan dengan pemanas sangat keren banget mengapa demikian? karena ini adalah danau yang menurut saya itu terbesar selama saya melewati kalibatan barat tengah hingga ke selatan dan danau ini warnanya itu biru kehijauan jadi jernih seperti di laut tapi ini air tawar Boy dan dari atas kalau kamu lihat ini kayak pulau-pulau kecil gitu loh indah banget serius kadang-kadang kita bahkan nggak tahu ada spot seindah ini di Kalimantan ah gila cakep nggak? cakep jadi di pulau pinus ini sekitarannya tuh udah dibangun kayak jembatan-jembatan kayu gini kita bisa jalan-jalan ke linggi pulau dan kamu juga akan melihat pemandangan riam kanannya indah banget kadang-kadang banyak kapal lelalang jadi ini danau air tawar tapi itu rasanya kayak di laut dan itu menyenangkan karena asik lah pokoknya dan ini pohon pisau yang banyak dan adem jadi kamu jangan jalan di tengah siang hari pun nggak akan panas asik kita tambah lagi yang ini semasa wuj wajib lah main ke sini pulau pinus memberi suasana alam yang asri dan tenang suara angin yang bertiup di antar pepohonan memberikan kesan alam yang menenangkan kamu bisa merasa ketenangan di tengah keramaian kota dan menikmati suasana alam yang masih alami di sini dapat kita lihat banyak sekali keramba ikan di sepanjang sekitar danau ini setelah bersantai dan menikmati suasana alam yang tenang akhirnya kami pun lanjut ke destinasi berikutnya yang tidak kalah kerennya yaitu bukit batu di riam kanan baru mulai perjalanan ya memang jalannya tidak selalu mulus ya di sini memang ada beberapa ruas jalan yang masih dibangun jadi ya kita pelan-pelan aja kita sambil baring dulu ya soalnya sini jalannya lumayan seru juga nih dan boy bisa dilihat ya jalan di sini di bagian pembangunan masih banyak perupa tanah kuning dan kita memasuki jalan yang agak jelek dari tempat ini karena ada beberapa bagian yang memang lagi dalam proses mungkin masih dibangun lah ya so bang Tid disana nunggu kenapa? karena saya harus jalan ke atas ini bagian bukit ini untuk memastikan tidak ada orang di atas jadi kalau dari bawah dia bisa nembak ke atas langsung tanpa takut apapun jangan pula aduk banting di sini boleh oke dan untungnya kita barengan dengan Badaboy menggunakan mobil mereka kalau dengan Bambang sangat bahaya mungkin ini saya yakin Bambang gak bakal bisa lewat terus 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 orang mau lewat terus 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 yang ruas jalan yang agak hancur ini cuma di bagian ini gak panjang-panjang amat sih setelah ini udah asfal yang bagus banget oke kita sudah kembali naik mobil dan lanjut perjalanan kita untuk menuju Bukit Batu disini kita berkacis dulu ya untuk bisa masuk nah sampai di dalam baru terlihat sekali jalannya rapi yang terawat banget sungguh indah perjalanan ke sini memang cukup memakan waktu dan cukup menantang tapi semuanya terbayar dengan pemandangan yang indah di lokasi ini sesampai kita di spot kita akan disambut dengan pemandangan indah perbukitan dan riam kanan yang memiliki luas kurang lebih 8.000 hektare dan setelah perjalanan kurang lebih 1 jam kita telah tiba di tempat wisata disebut dengan Bukit Batu yang berada di ini sudah kawasan riam kanan boy ya riam kanan itu tentu ada sebuah bendungan raksasa yang ada di sini orang-orang council mengatakan riam itu adalah bendungan sedangkan kalau di kalbar riam itu kan adalah sebuah terjun kecil gitu loh satu hal yang sangat bagus di daerah banjar baru ini adalah semua spot wisatanya itu dibuat jalan sangat bagus mulus banget walaupun memang ada beberapa spot yang masih ya jalannya agak rusak tapi itu gak sebanyak gak banyak banget itu berbeda kayak kita pergi di tempat lain kadang-kadang spotnya itu bagus banget tapi aksesnya itu susah so memang banjar baru sih wajib banget kamu kunjungi sih kalau mau healing-healing gitu ini bagus banget makanya ada baik bilang ini tuh seperti danau toba nya yang ada di Kalimantan bukit batu bukit batu memiliki ketinggian sekitar 150 meter di atas permukaan laut dan menawarkan pemandangan yang spektakuler dari puncaknya wajar sekali sih kalau bukit batu di riam kanan dijadikan sebeda situasi wisata yang cukup populer karena disini kita dimanjakan dengan pemandangan jajaran perbukitan hamparan yang hijau dan udara yang masih segar banget dan untuk support foto-foto ini tuh unik banget dan sangat instagramable bukit batu di banjar baru juga memiliki aktivitas yang banyak bisa kamu lakukan dari hiking trekking camping apapun itu kamu sebutkan saja intinya tempat ini cocok sih untuk liburan keluarga dan liburan bagi siapapun untuk disini dan kita selesai ngambil foto-foto yang ada di sekitar apa nama tempat ini bukit batu dan kita lebih sehat di bawah beruga dengan view pemandangan yang tadi keren banget dan disini suhunya cukup sejuk sepi juga karena ini weekday cukup sepi jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5 5 dewasa 1 anak-anak per 1 mobil tingkat masuk cuma 80 ribu rupiah dan sudah hanya itu saja perlu kamu bayar dan kamu dapat menikmati semua view yang ada di sini dan akhirnya setelah sekian hari petualangan kita perpisahan dulu karena mereka akan kembali ke Palangkara dan kita ketemu lagi di mana? Banjar Masin eh Tanjung Balikpapan sampai bertemu lagi terima kasih banyak Pak Filip Pak Minjali ketemu lagi kita ya Kak Dut ketemu Balikpapan ya ya ketemu dadah dan dengan ini berakhir sudah petualan kita di Banjarbalu Kalimantan Selatan sekarang kita sudah mau siap-siap lagi untuk bertunjuk ke tempat selanjutnya motor sudah kita naikkan ya si Uco sudah naik dengan sangat mantap dan thank you buat teman-teman yang sudah nonton sampai sekarang Riana kalau lihat ini apa? jangan lupa apa jangan lupa follow IG Jajago keliling Indonesia karena kita setiap hari update di IG jadi jangan lupa follow akun kita ya nah dan sekarang kita mau lanjut lagi perjalanan nanti di episode minggu depan lah ya karena ini akan perjalanan yang jauh lebih keren lagi dan seperti biasa jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana dadah lagi nonton apa jajago dia jadi kita cuma mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru mengomong channel kita selamat bergabung di episode kita ya dan berhubung masih baik nanyain kerja kita apa sebaik kerja utama kita selamat traveling adalah di asuransi kita sudah lebih 10 tahun di profesi ini dan membantu ratusan klien di seluruh Indonesia jadi buat kamu yang mempunyai asuransi untuk keluarga papa, mama atau siapapun juga bisa contact di DM IG kita dan buat kamu yang suka konten ini kamu bisa support kita dengan klik link yang ada di bawah untuk traktir bensin untuk Bambang terima kasih untuk pada boy yang sudah support atau menjadi member di minggu ini yuk klik link ini tunggu kami di kota kalian ya dadah dan yang terkumpul akan kami alokasikan untuk membantu sesama selama kita perjalanan keliling Indonesia selamat menikmati selamat menikmati